Emang kayak sekolahnya emang ditujukan anak-anaknya berjadi TKI? Terima kasih telah menonton! Enggak ya? Enggak Berarti gak pernah ngerasin jadi TKI gitu ya? Enggak, kakak gue ya? Oh kakak lo kerja di luar Kakak gue di ausi sebelum married dia kerja di Burger King Adek gue juga TKI sih Apa tuh? Di Jerman Oh gue pikir dulu mau ngingkatan yang lucu gitu Enggak ada Apa-apa? Dia konsultan deh berarti Udah 15 tahun dia di Jerman Ada apa sih dengan TKI? Ada apa? Kenapa? Gak ada apa-apa Cuma sekarang Narasumber kita di Meet Everybody adalah seorang TKI Bang, gak usah lu di Ternaga TKI Tadi gue pilih singkatan lupa lagi Oh ntar itu singkatan entah TKI nih Oh TKI bener-bener For Every Soul Udah lama gak ngajudnya ngajudnya gitu nih Ada Panji disini Panji ini pendengar Dia itu Paranois Oh lu Paranois juga? Paranois kak Dan Katanya Cenah gitu ya Ah Pendengar Meet Everybody Meet Everybody Karena ada yang bilang Ada berapa kali kita Kedatangan Narasumber bilangnya Paranois Pendengar Meet Everybody Tapi dia gak tau apa-apa Cuma dengan satu episode kata ya Atau dua gitu ya Beneran dengerin kita gak? Beneran gak banyak kak Favorit lu apa favorit lu? Pengacara Terus Yang ODGJ itu Oh si bapak-bapak Bapak-bapak ODGJ Oh yang Yang Ngasuh ODGJ Kedigolf 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 lu emang suka ya? Suka dengerin Suka dengerin noise Suka dengerin noise Suka dengerin noise Omrolannya seru Seru Kalau yang kayak berbau-bau seksual gitu lu seneng gak? Eh seneng ya? Mayan sih kak Siap banget mah Gak kalau laki tuh emang udah straight aja Ternak aja Iya kan? Iya seru ya Tapi lu ngerasa kayak Seru Yang gigolo lu denger? Oh iya dengerin juga Suka kan lu? Mayan sih kak Lu langsung tertrigger gak? Apa gue jadi TKI jadi gula aja di luarnya gitu Nyebrak banget ya anak Coba ngerti ditanya dulu Ini apa? Pekerjaannya di luar negeri apa? Lapan tahun berarti ya? Iya lapan tahun kak Total lapan tahun di luar negeri Gisombong Yang sugar baby dengerin Lapan tahun kerja di luar negeri Sebelumnya Sebelum di Korea itu di Jepang Iya di Jepang gak 3 tahun Nah berarti Tapi emang bener ya Ada orang ngeliat TKI itu pandangannya kayak negatif Kayak buruk orang gitu-gitu Padahal gue juga ngomong adek gue juga TKI Nah gue juga TKI Malah lebih jodoh Iya Yang didubes-dubes itu luar negeri TKI juga kan TKI Iya kenapa Emang ada sebutan lain selain TKI? Ya kak Biar halus gitu Buruh migran kali kayak Ya sama aja sih malam di dasar sih Sebenernya tenaga kerja Indonesia Seandainya kita nih tiba-tiba dapet kerjaan 2 tahun Ya kita juga TKI TKI Mungkin pandangan buruknya banyak ini kali ya Banyak apa Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan antar karyawan Kan sama bos PT-nya gitu lah Jadi seolah TKI tuh kalau disiksa Ya kesian Pada Enggak juga kan Enggak juga sih kak Soalnya basicnya kan dari skill gitu TKI tuh Maksudnya ada yang skillnya di perawat Ada yang di nelayan Ada yang di engineer Ada yang di macem-macem Ada yang kebetulan Ada yang gak punya skill Kisah kamu apa nih? Di nelayan kak Nelayan? Nelayan Menangkapan Ya perikanan gitu dunia perikanan dunia cumi Dari pas di Jepang juga? Iya di Jepang juga Emang dari basic sekolahnya sih kak Sekolah kan dari SMK Kelautan Perikanan gitu Oh Nah pas sekolah pas kelas 2 Ada perekrutan dari luar negeri gitu Perusahaan dari luar negeri dateng Nah pas kelas 2 direkrut Pas kelas 3 udah lulus Tinggal pendidikan pemanapan Terus berangkat aja gitu kak Berarti kamu dari umur berapa udah berangkat? 18 atau 19 tahun 19 tahun udah direkrut Untuk kerja di luar negeri? Iya dari SMK Sebagai ABK Anak buah kapal ikan ABKI AB ABKI 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 Bocak kapal Indonesia Bocak kapal Indonesia Katanya dia 18 tahun Iya kan Berarti udah KAI ya Masih bocak Eh tapi tuh gini lu Umur 7-18 Muda di Nelayan Itu indie banget sih Iya sih Saip kiri tuh Kalau musik udah Apa ya Tapi ini pekerjaan yang justru Apa ya Gak common Justru banyak dicari ya Sebenernya sih Gak banyak dicari juga Cuman lapangan kerja lu masih luas banget kak Iya masih luas Pemainnya sedikit Pemainnya sedikit Ya indie pasti gue bilang ya Indie banget Tapi lu suka sama ikan-ikan gitu suka Seafood doyan kak Oh Berarti lu sekarang Lu tuh seorang nelayan berarti kan Nelayan Fisherman Berarti lu sering minum kopi itu yang buat nakwada gitu Gak usah Gak Ada Kopi apaan? Yang bikin sedih tapi Kopinya Kalau buat nakwada Apa? Kopi kapal sepi Gila banget Gila banget Kaget 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 ya Dia aja kaget loh Dia kaget loh Kopi kapal sepi Kopi kapal sepi sedih ya Sekapalnya sepi Iya gak ada penumbang ya Tapi Tapi yang Yang ada di pikiran lu Sempet kejadian gak sih? Wah gue Direkrut sama perusahaan asing Gue dibawa ke luar negeri Gue jadi TKI Terus Tiba-tiba Lu ada kepikiran Wah kalau jadi TKI Gue disiksa gitu-gitu gak sih? Ada gak sih yang dalam pikiran orang Banyak orang nih? Ditakut-takutin mah Ada sih gak? Stereotype-nya kayak gitu Ditakut-takutin mah ada sih Dari zaman sebelum masuk SMK Padahal ditakut-takutin mah Dari temen-temen Ngapain nih sekolah itu Katanya Ada terlalu senioritas gitu gak? Banyak ditamparin sama seniornya gitu-gitu Dari zaman itu udah ditakut-takutin Dan emang kejadian sih Dan akhirnya kayak Buat ngelatih mental aja Dan biasa aja jadinya gitu Kirain gak kejadian Ternyata kejadian Gimana maksudnya kejadiannya? Gak apa? Dari zaman sekolah tuh Pas kelas 1 Kayak ditatar sama anak-anak kelas 2-nya Anak-anak kelas 3 Buat latihan mental Oh senioritasnya cukup tinggi Iya kayak gitu Untuk ambil yang jurusan ini Iya Jadi ya Pas terjun ke dunia kerja kayak Ya emang ya udah biasa Tapi alhamdulillah pas di dunia kerja gak kerjadian apa-apa sih Tapi sampai sekali gak ada itu pas lu Pertama kali kerja? Gak ada Karena kalau orang Jepang kan juga lumayan straight ya Jamnya harus terpat-tert Gak lu gak pernah disiksa sama bos lu kan di tempat kerja? Gak pernah sih kak Oh jangan sampai ya Temen-temen lu? Temen-temen mah ada di Dikit lah ya Ya dikit Kayak misalkan dia ditampol-tampol dilempar apa Itu gak dikit tuh Gak ada Ditampol-tampol tuh Tanya-tanya itu gak dikit Kalo dikit gini Hmm bandel lah gitu Tapi kalo dikit-tanya itu Ada tapi? Ada berantem sama kapten gitu kak Dimarah-marahin gitu Temen yang ngelawan balik akhirnya dipulangin ke Indo jadinya kak Oh bukan Oh lebih ke internal ya Ke internal kayaknya disuruh-suruh gak jelas Oh Lu pernah tapi ngalamin itu? Kalo ditampol mah belum pernah kalo aku kak Jangan Belum pernah jangan sampai Oh itu tapi ada yang lu Yang fun fact dia tuh Dia tuh baru datang hari ini ya Dari Cirebon pagi-pagi ya Oh bukan dari Aku pikir dari Korea Bukan Di Korea baru-barang 5 harian lah Oh udah baru pulang hari ini Baru pulang 5 tahun lu sempet pulak-balik gak? Kalo pas di Jepang gak balik sama sekali kak 3 tahun Nah terus di Korea tiap tahun balik Pas lebaran balik Lebaran balik gitu Oh Tapi di laut aja berarti ya? Setiap hari balik-balik darat kak Oh Berarti lu bisa bahasa Korea sama bahasa Jepang gitu bisa? Dikit-dikit aja sih kak Emang bukan harus pakai bahasa sana ya? Apa bahasa Inggris? Pakai bahasa sana Nah contoh Berarti lu belajar dulu bahasa-bahasa gak sebelum berangkat ke sana? Belajar Bahasa Korea dulu Eh kan berarti kan pertama bahasa Jepang nih? Bahasa Jepang belajar 4 bulan Oh Misalnya kapten kau bilang Hei Panji Cumi di sana? Nani Udah segitu Lu gimana siapa ya? Lu pasti kan bingung dong Awalnya mau bingung Awalnya mau bingung tapi lama-lama ngerti aja Cuman tau itu Sorry Oni-chan Oni-chan gitu Tapi lu belajar-bahasa Jepang Belajar ke 4 bulan Sama di sekolah juga belajar 3 tahun sih Susah gak? Oh bahasa Jepang emang lu udah Susah semuanya sih Mau ke sana gitu ya? Emang kayak sekolahnya emang ditujukan anak-anaknya buat jadi TKI Kayak 80% anak-anaknya dikirim ke sana sih kak kayaknya kak Lu ketemu temen-temen lu juga berarti di sana? Ketemu? Banyak orang Indonesia? Banyak kak Oh Kayak kampung sendiri jadinya Berarti di sekolahan lu itu aja udah ada perusahaan yang emang support untuk jurusan itu? Iya support buat merekrut tenaga kerja ke sana Oh Oh Taruh ganji gede gak? Mayan sih kak Gede? Lumayan Dibanding kerja di sini lebih ke sana Di sini tuh dimana gak maksudnya? Di... Dia belum pernah ngerasain kerja di sini Oh udah gak sempet Oh sempet Kayak di pabrik sebulan gitu langsung resign Kenapa? Karena emang nunggu keberangkatan ke luar negeri aja sambil nunggu jadi kerja doang gitu Oh nyambi-nyambi dulu ya Nyambi-nyambi aja Sistem kerjanya kayak gimana sih maksudnya jadi nelayan tuh di... Gue juga pengen saran Kalo di Jepang mah Jadi kapal lu misalkan tanggal 1 misalkan berangkat Nah gimana gimana gimana? Hahaha Jadi gak Gak apa-apa gak apa-apa Gak apa-apa Dia itu dari jirinpon Baru sampai ke sini demi meet everybody lu Wih seru banget Gak apa-apa gimana? Jadi misalkan ya kak Tanggal 1 kapal lu berangkat Nah Hahaha Raji Sante rilek rilek Gak apa-apa Kapal lu berangkat terus menuju fishing ground Fishing ground itu tempat penangkapan ikannya kak Oke Tempat penangkapan cumi nya Nah disitu lu beroperasi kapal lu sebulan Gak pernah sandar sama sekali Sebulan berarti di laut? Sebulan full di laut kalo di Jepang Ya Oke Sebulan full di laut gak sandar sama sekali Kalo kerjanya mah dari matahari terbenam sampe matahari terbit Ya sampe jam 10 pagian lah Jadi kayak kebagian jatah di turut cuma 3 jam 4 jam doang sehari Oh lumayan juga kerja keras juga ya Wah oke Iya Bukannya mereka ngitung gajinya biasa per jam ya Enggak ya Kalo di bagian yang kelautan terus pertanian tuh gak ngitung per jam Jadi ngitungnya Bulanan Bulanan aja gitu Tapi kamu ada libur maksudnya kan sebulan di laut tapi ada waktu libur Nah kan sebulan di laut Sebulan di laut kapal sandar Sehari tuh bongkar muatannya dibongkar langsung berangkat lagi kak Enggak masa gak ada liburnya misalnya Jadi liburnya di rapel kak Kayak misalkan setahun kan 12 bulan Nah yang 9 bulan itu buat kerja di laut semua yang 3 bulannya buat pengembalian ekosistem Jadi jadikan layan tuh gak ada yang ke laut selama 3 bulan itu tuh Kapalnya diservis dipengkel ekosistemnya terjaga jadi kayak gitu Berarti kamu tuh selama sebulan full tuh bener-bener yang kerja terus Iya kerja terus Ada jeda Jedanya kalo misalkan badai gede aja Badai gede kapal keminggir libur tuh Jadi lu kadang-kadang suka mengaruh badai-badai gitu ya Badai ini biar bisa tiduran bentar gitu ya Iya Kadang-kadang kalo ada badai ya bisa tidur gitu ya Semakin cuaca buruk terus semakin anak-anak seneng pak Dalma Oh gitu Cuaca buruk Oh gitu ya Terus Oh gitu Iya serius Mau kapalnya oleh kita tidur maksudnya Enggak kalo kapalnya oleh kita ke darat kak Oh ini apa Kepelabuhan Kepelabuhan Dan enak libur Lumayan tuh ya Iya Tapi kamu spesialisnya itu cumi Dari yang di Jepang juga cumi Cumi semua kak Apa bedanya emang kalo ada Kalau cumi kan alat tangkapnya pake pancing ya kak Gitu jadi kalo misalkan kepiting kan pake perangkap Terus ikan-ikan biasa pake jaring Terus kalo misalkan tuna pake pancing yang rawai-rawai gitu jadi Oh emang kapalnya emang khusus untuk nangkep cumi doang Iya spesifik tergantung kapalnya Dan aku pilihnya yang kapalnya nangkep cumi Karena kamu ketemu cumi tiap hari Masih doyan gak makan cumi? Doyan-doyan aja sih kak Oh doyan Emang doyan seafood dasarnya gitu Tapi kamu pernah nain cumi gak? Maksudnya? Cuma miskol Ini Inora balai najis 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 Inora-nora katro Joksi katro banget gudu Tapi kamu cuminya pernah diisi ulang gak tintanya? Maksudnya Maksudnya Tunggu